oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi dengan Einstein Trump ini saya mau bagi-bagi tip bagaimana sih agar cara memandikan kambing yang terbaik memang untuk memandikan kambing agar dulu lebih baik itu pengalaman saya ya ini ada cara tersendiri yang akan saya bagikan pada teman-teman oke teman-teman yang pertama kita pilih jeruk nipis yang BSR yang jelek lah ya karena harganya murah karena kita kan cuma ambil airnya bukan kita beli jeruknya nah kalau yang ini mahal kalau ini harga dua belas tengah ini paling ya kalau beli banyak Rp7.500 sampai Rp10.000 jadi cukup pakai yang jelek aja ini yang bagus untuk diminum sendiri Oke teman-teman kita siapkan jeruk nipis kurang lebih satu kilo kita potong-potong jadi empat agar nanti di blender tidak terlalu berat kayak gini teman-teman potong jadi empat ya ini ya terakhirnya satu kilo lah teman-teman kenapa sih mungkin teman-teman bertanya kok pakai jeruk nipis ya karena jeruk nipis ini yang mudah sekali untuk menghilangkan frek frek yang ada di rambut contoh kalau dibesih aja kita kasih jeruk nipis air jeruk nipis itu karena rontok apalagi harapan ini yang frek yang ada di rambut mudah-mudahan ini nanti akan bisa rontok makanya kita menggunakan air jeruk nipis ini teman-teman ini hampir selesai nanti kita blender kita kasih air secukupnya nah kurang lebih segini teman-teman kita kasih air secukupnya ya agar apa dikasih air agar membudakan untuk menghansurkan atau merajang jeruk ini kita pastel nomor satu kali oke teman-teman kita jadi dulu kita sampai di sini dulu nanti kita lanjutkan oke teman-teman seluruh kafe kita lanjut ya setelah ini di blender kita matikan ya ya kita siapkan ini ini sarangan atau tempat yang buat meres buat persantan ini kayak gini masukkan nah ini terus disaring kayak gini terus dimasukkan lagi terus ini diperes ya terus terus sampai airnya habis ini kita blender lagi untuk penghematan nah kita blender lagi untuk penghematan jadi kalau satu kali ini masih banyak kandungan jeruk nipisnya masih ada jadi kita untuk penghematan kita blender lagi ya kita blender mungkin untuk penghematan kedua tidak selama kayak penghematan satu ya karena ini kan sudah harus cuma kita mengambil sari-sari yang ada di jeruk yang kedua kali untuk penghematan oke kita cukup kita saring lagi ya yang kedua kali nah begini ya untuk penghematan teman-teman ini ampas yang sudah di blender dua kali ini jangan dibuang yang pertama ini bisa dimakankan lagi ke kambing sebagai nutri vitamin C nya ini jangan dibuang nah kita kasih makan nanti ini mungkin dicampur dengan kecap ya biar nanti ini mengandung banyak vitamin C oke teman-teman sampai disini dulu nanti kita lanjut bagaimana sih cara kita memandikan yang jauh lebih sempurna sampai jumpa dulu teman-teman nanti ada episode episode yang kedua oke terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi ini dengan yang ada di yang ada jeruk nipis oke kita buktikan teman-teman ya sedulur nah kita ambil air yang sudah di blender ya kurang lebih kita buat memandikan berapa sih ini rencana memandikan satu kejantan cukup banyak satu liter saja ini yang jeruk nipis sudah di blender kisah kisah apa kisah kasihkan nah ini jarang yang diketahui ya setelah jeruk nipis satu liter kita kasih tambah air satu liter lah ya biar nanti untuk merata dan untuk badan kita panaskan dulu teman-teman nah kenapa sih kudu dipanaskan nah ini karena dipanaskan ini membantu untuk melumpurkan flek-flek yang ada di rambut gampeng ini membantu nah panasnya sampai berapa sih ya panasnya sampai di jari agak panas lah ya nanti ya kita ukur ya nah di jari agak panas bukan panas sekali nanti kalau panas sekali ya rontok lah kita ukurannya pakai jari saja kalau sudah agak malet-manget di jari terasa panas nanti kita kita ambil di tes ya nah ini agak sudah mulai anget nah terus ini mulai anget agak panas sedikit lah terus ini mulai mulai agak panas sampai di tangan juga terasa panas kita tunggu sabar kasih tambahan sunlight yang jeruk nipis apakah bisa dengan sunlight lain bisa tapi yang lebih bagus kita pakai sunlight yang jeruk nipis oke kasihnya berapa kita kasih secukupnya saja ya tidak perlu banyak-banyak kita kasih secukupnya saja oke setelah itu kita matikan nah diaduk biar menyatu antara sunlight dan jeruk nipis nah oke teman ini jeruk nipis yang tadi sudah dipanaskan di tangan yang panas boleh dilihat ini yang dimandikan namanya kambing hercules nah ini kan nah ini kan ada ngeflaknya padahal disini bungunya putih ya ini disini kan banyak ngeflaknya ini nah kita akan coba mudah-mudahan nanti banyak perubahan jeruk nipis yang sudah di blender dikasih dengan sunlight nah ini tidak perlu dibasai kalau dibasai nanti kurang bagus ya ini jadi langsung kita jaduk kita kayak gini kan nah kita ratakan mana yang gitu nah ini terus seperti ini nih nah kita bagian yang banyak ufleknya kita ratakan terus semuanya dan ini dengan cara jeruk nipis dikasih sunlight ini tidak merontokan rambut ya teman-teman karena ini tidak ada kimianya mungkin lain dengan kita memandikan dengan yang agak pemutih dan matematik ini tidak ini alami oke teman-teman meralui seperti ini ini dibiarkan kurang lebih minimal sempurna perjalan terus teman-teman ini sudah kira-kira sepuluh jam ya memang sih hasilnya nanti ya tidak secepat kayak yang pakai obat memutih ya karena ini memang cara memandikan yang tidak menggunakan bahan kimia jadi butuh ketelatenan lah kalau memang fleknya tebel ya fleknya tebel itu bisa sehari dua kali lah kalau bisa ya setiap hari dimandikan kalau fleknya tebel tapi kalau untuk perawatan ya khusus untuk pecantan seminggu dua kali lah ini sudah cukup lah kalau untuk petina ya mungkin seminggu setengah bulan satu kali oke kita ya kita gulur bagaimana hasilnya kita akan lihat kita gulur setelah kita setelah kita jeruk nipis tadi dikasih samet ini sampo dikasih samet saladnya sama jeruk nipis ya ini sudah dibilas tadi ini kita sampo dulu kita kasih sampo sama ya kayaknya tadi kita temen-temen sebelur KB ini tadi sudah disampo ya ini tinggal kita kasih kondisiner agar apa sih agar bulunya lembut kita kasih kondisiner setelah kita tadi kondisiner ini tetap masih ada flag kenapa ini masih ada flag karena ini tidak menggunakan untuk kimia jadi tidak apa ya hasilnya tidak seperti instan ya raya bin salabin abad beda branda ini memang perlu butuh waktu ya karena ini memang baru pertama kali kambing ini dimandikan dengan jeruk nipis yang dicampur dengan yang yang airnya jeruk nipis tadi digodok hangat ini hasilnya seperti ini baru satu kali nah ini butuh berapa kali ya kurang lebih lah tujuh kali lah setiap hari nanti kita nantikan kalau flagnya berat ya nanti setiap hari kalau flagnya nggak terlalu nge flag ya mungkin sehari dua kali lah oke teman-teman ini hasilnya setelah kita tadi dibilas kita akan nebo nah ada teman-teman yang ngomong wah nanti jika nebo ayo diaduk-adukin diaduk-adukin nanti burunya rontok enggak ini tidak karena kami tidak menggunakan bahan kimia ya jadi tetap aman kita kan nebo kayak gini aman ini nggak akan rontok nah boleh di shoting nggak ada rontokannya kan nah kita aman setelah ini jika nebo membantu agar lebih cepat kering kita bantu lagi dengan interior seperti ini hasilnya ini Hercules umur 10 bulan ini rambutnya sudah umur 10 bulan nah ini kita selanjutnya kita sisir ya ternyata ternyata tidak rontok teman-teman boleh dilihat di bawah wajar ya rontokkan segini dengan bulu selebat ini ada rontoknya wajar tapi tidak rontok begitu teman-teman semoga trip untuk memandikan kambing yang tidak memakai bahan ini ya memang ya cukup sabar tapi hasilnya yang pertama dengan jeruk nipis akan menambah lebih bulunya lebih kebel yang kedua dengan jeruk nipis dikasih sangrai jeruk nipis juga ini tidak akan merontokkan dan yang ketiga pemutihnya putihnya bulu ini lebih hidup karena secara alami ya tidak pakai kimia semoga bermanfaat bagi rekan-rekan bagi saudara-saudara kita yang punya kambing baik kambing etawah atau kambing apa saja ini trik menurut Einstein Fram seperti ini metodenya semoga teman-teman mau mencoba bermanfaat bagi teman-teman cara memandikan dan cara merawat dulu semoga bermanfaat teman-teman waakhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Einstein Fram selang kebumen mantap